Intro Halo para pemirsa Sastia Fibis News Kembali lagi bersama saya Ika Akbarwati Dalam program Fibis Weekly Sentiment Index Kali ini kita akan kembali melihat Bagaimana potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia Yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang Dan indeks Hang Seng di bursa Hong Kong Seperti yang kita ketahui bersama Kedua indeks berjangka ini tampaknya bergerak saling berlawanan Dimana indeks Nikkei cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan Sementara indeks Hang Seng tampak justru mengalami penurunan yang juga cukup signifikan Ada beberapa fundamental positif yang akan kita lihat bersama Yang pertama adalah dimana Barack Obama dan Kongres Amerika Serikat Tampaknya sudah mulai mencapai kesepakatan Untuk menghindarkan Amerika Serikat dari jurang fiskal Yang pada saat ini menjadi fokus yang sangat penting bagi para investor global Untuk yang kedua ini adalah khusus dari Jepang Di mana pemilu Perdana Menteri atau pemilu di Jepang yang akan segera digelar Diperkirakan akan memperlihatkan partai oposisi sebagai pemenang Kondisi ini diharapkan akan memicu stimulus moneter dari Bank of Japan Atau Bank Sentral Jepang sehingga memberikan sentimen positif yang signifikan terhadap bursa Jepang Kondisi ini adalah faktor dominan yang mendorong kenaikan di bursa Jepang tersebut Yaitu juga termasuk indeks Nikkei Lalu dari Eropa juga ada sedikit keberbaik Di mana para petinggi atau menteri keuangan kawasan Euro Telah memberikan waktu tambahan kepada Yunani selama 2 tahun Untuk mengatasi krisis utang dan anggaran di negara tersebut Dengan adanya tambahan waktu ini diharapkan Yunani akan berhasil mengatasi krisis Dan tidak akan terpaksa keluar dari kawasan Euro Akan tetapi juga ada fundamental negatif yang terutama berasal dari Amerika Serikat Dan juga dari Eropa Dari Amerika Serikat minggu lalu kita lihat beberapa data ekonomi dari negara tersebut Yaitu penjualan eceran, aktivitas manufaktur dan juga klaim pengangguran menunjukkan kondisi yang kurang baik Hal ini telah mengakibatkan kembali terguncangnya keyakinan para investor global Sementara itu baru tadi malam hari Senin malam Juga ada sebuah berita yang cukup memberikan sentimen negatif Dimana Moody's Investor Service telah menurunkan rating obligasi Perancis sebesar 1 notch menjadi AA1 Kondisi ini telah mengakibatkan terpentalnya nilai tukar Euro Dan saat ini Euro sedang bergerak dalam kondisi yang melemah Kita lihat juga ke indeks Nikkei di bursa Jepang Saat ini indeks berjangka Nikkei masih melanjutkan kenaikannya yang telah terjadi sejak pertengahan minggu lalu Yang didorong oleh harapan bahwa partai oposisi di Jepang akan memenangkan pemilu saat ini Dan untuk saat ini indeks Nikkei berada di level 9.175 Dengan level support di posisi 8.950 dan 8.670 Sementara itu untuk level resistance akan ditemui pada 9.400 poin Untuk indeks Nikkei sendiri saat ini sudah berada di dalam kondisi fundamental maupun teknikal yang bulis Sementara itu untuk satu minggu ke depan diperkirakan secara teknikal masih berpotensi bulis Tetapi kita akan mengamati bahwa tekanan dari sisi fundamental kemungkinan akan menghambat laju pergerakan dari indeks Nikkei tersebut Lalu kita beralih ke indeks Hang Seng Saat ini indeks Hang Seng cenderung mengalami kondisi yang sideways setelah minggu lalu mengalami penurunan yang tajam Akibat dari aksi jual setelah indeks mencapai level paling tinggi sejak bulan Agustus 2011 yang lalu Saat ini indeks Hang Seng berada di posisi 22.450 poin Dan untuk level resistance yang akan ditemui adalah di 22.600 hingga 22.800 poin Sementara itu untuk level support akan ditemui di posisi 22.000 poin hingga 21.500 poin Untuk indeks Hang Seng sendiri saat ini berada di dalam kondisi fundamental yang masih bulis Meskipun secara teknikal sudah menunjukkan kondisi yang beris Untuk satu minggu ke depan diperkirakan secara teknikal juga masih akan melanjutkan kondisi beris yang terjadi Dan juga fundamental juga sudah mulai didominasi oleh sentimen-sentimen yang cenderung beris Baik demikian adalah potensi pergerakan dari indeks Nikkei dan indeks Hang Seng untuk minggu ini Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam FIBIS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!